Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada bab nomor 35 Yaitu babun itibangul jana izi minal iman Sudah saya ulang-ulang bahwa imam Bukhari itu merupakan salah satu imam Ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki pendapat bahwa iman itu bercabang-cabang Cabangnya iman itu ada yang mengatakan 60 lebih Riwayat lain mengatakan 70 lebih Nah salah satu cabangnya adalah mengiringi jenajah Pada, coba saya kasih rangkuman dulu bab 35 begini Nah disini itu ada dua perbuatan Perbuatan yang pertama adalah Mensholatkan jenajah Tentu dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenajah Dan yang kedua itu mengantar jenajah dari rumah ke makam Sampai dimakamkan Nah perbuatan menyolatkan jenajah ini mendapatkan Satu pahala yang disebutkan satu kirot Yaitu sebesarnya sebesar gunung Uhud Jangan dibayangkan gunung Uhud seperti gunung di Indonesia yang tinggal menjulang Gunung Uhud itu kalau di Indonesia semacam bukti Nah lalu pahala yang kedua itu adalah pahala mengantarkan jenajah ke pemakaman Itu juga berpahala satu gunung Uhud Yang besar Satu kirot yang bersaranya seperti gunung Uhud Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang hanya mengikuti sholat jenajah saja dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenajah Maka dia dapat pahala satu Nah kalau orang tersebut hanya mengikuti Mengantarkan jenajah saja ke makam Sampai pemakaman selesai dan lain-lain Maka dia dapat satu Yang dapat dua itu siapa? Yang dapat dua pahala adalah orang yang mengikuti prosesi sholat jenajah Dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenajah Juga mengikuti mengantarkan jenajah ke pemakaman Itu dapat pahala dua Kira-kira begitu ya Nah disini sebutkan hanya satu Nah orang-orang yang mau mengantarkan mayat ke pemakamanannya Yang mau mengantarkan jenajah ke pemakamannya Ini merupakan orang-orang yang beriman Minimal dia dari 70 tanda iman Dia punya satu tanda keimanan Nah kalau ada orang gak mau Mengantarkan jenajah Baik karena malas Apalagi karena ingkarna Maka berarti salah satu tanda kesempurnaan imannya itu lagi berkurang Singkatnya beginilah Kalau anda imannya pengen tambah sempurna Maka salah satu caranya adalah Mengantarkan jenajah ke pemakaman Nah untuk mendukung pendapatnya tersebut Imam Bukhari disini menuliskan hadis nomor 47 Saya bacakan Haddasana Ahmad bin Abdillah bin Ali Almanjufiyu kola Haddasana Rauhun kola Haddasana Aufun Anil Hasani wa Muhammadin Ngan Abi Hurayrota Anna Rasulullah s.a.w. kola Manitta bangajana jatah muslimin imanan wahtisaban Wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha Wa yifrahu min dafniha Fa innahu yarjingu minan ajri Bi kirotaini Kullu kirotin mislu uhudin Wa man salla alaiha thumma roja'a Qabla antudfana Fa innahu yarjingu bi kirotin Tambang ahu usman Al mu'adzinu kola haddasana Aufun Anil Muhammadin Ngan Abi Hurayrota Anil Nabi s.a.w. Si inti hadis ini Barang siapa Yang mengikuti prosesi Sholat jenajah Dan yang berkaitan dengannya Lalu mengantarkannya Ke pemakaman Maka dia punya pahala Dua kirot Satu kirotnya itu Sama sebesar Seperti gunung Tetapi barang siapa Yang mengikuti prosesi Sholat jenajah Dan yang berkaitan dengannya Tanpa mengantarkannya Ke pemakaman Maka dia dapat pahala Satu kirot Ya kan Mudah-mudahan bermanfaat Jadi jelas ya Jadi kalau Kita ada jenajah Usahakan Begitu ada jenajah Tanda kita datang Takziah istilahnya Syukur-syukur Kita ikut Memandikan Syukur-syukur Kita ikut Proses Menyolatkan Syukur-syukur Kita ikut Mengantarkan Ke pemakaman Kalaupun tidak Kita ya Cukup Takziah Ikut Bela Sungkawar Hasilnya Pahalanya Tetap Kembali Kepada diri kita Masing-masing Kita pulang Dengan membawa Pahala Dua kirot Kita pulang Ke rumah Dengan membawa Rilu Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pulang Ke rumah Mudah-mudahan Dengan membawa Iman yang Full Penuh Karena apa Karena mengikuti Prosesi Jenajah Dan mengikut Mengantarkan Jenajah Kemakam Jangan malah Males Tetangga kita Ninggal Kita malah Pergi kerja Padahal Kerjaan Masih bisa Ditung Tetangga kita Ninggal Pemakaman Kita malah Sibuk Dengan kerjaan Sendiri Padahal Kerjaan kita Sendiri Masih bisa Ditung Ditung Na'udhu Bilahimin Mudah-mudahan Kita dijadikan Orang-orang Yang Perduli Terhadap Jenajah Dan Perduli Terhadap Prosesi Pemakaman Jenajah Allahumma Amin Rabbana Taqbal Minna Innak Anta Samir Al-Alim Watub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaih Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Alim Wabarakatuh Rumah Dekamu Terima kasih.